Setia Novanto mulai memberi sinyal akan belak-belakan alias membocorkan nama-nama anggota atau mantan anggota DPR yang ikut menerima aliran dana haram hasil korupsi proyek KTP Elektronik. Setnoff mengaku telah mencatat nama-nama tersebut dalam sebuah buku dan mengaku pada saatnya akan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Apakah ini indikasi bahwa kasus megakorupsi IKTP akan terungkap tuntas atau ini hanya merupakan alat tawar Setnoff agar permintaannya sebagai justice kolaborator dikabulkan Jaksa. Kami mengulasnya malam hari ini dengan Tame Eslangkun yang merupakan peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Selamat malam, Mas Tawa. Kemudian ada Asep Iwan Niriawan, Akademisi Hukum Pindana, juga mantan hakim. Selamat malam, Mas Tama. Terima kasih sudah hadir. Kami masih menunggu juga Firman Wijaya yang merupakan kuasa hukum Setia Novanto tadi sudah mengkonfirmasi untuk hadir dalam perbincangan malam hari ini juga di studio Prime News. Baik, saya akan mulai langsung dari pernyataan Setia Novanto kemarin ya Mas Tama dan Kang Asep bahwa kemarin yang kurang lebih yang kami tangkap pernyataan dari Setia Novanto adalah tentang masalah pemberian pada anggota DPR itu ada dilaporkan pada saatnya saya sampaikan apa yang dilaporkan Andi kepada saya. Dan siapa orangnya saya tulis dan nanti akan saya sampaikan pada Caksa Penuntut Umum. Pandangan Anda sebagaimana anak hakim melihat pernyataan Setia Novanto seperti ini apakah ini indikasi akan belak-belakan atau bagaimana? Ya kita harapkan, tapi acaranya bukan di sini, bukan di acara waktu itu. Jadi sekarang acara pemirsaan Setia Novanto bagaimana saksi menerangkan apa yang dia lihat, dia ketahui dari acara itu. Nah kebetulan yang dilakukan perbuatan Setia Novanto apa? Nah ketika Setia Novanto mengatakan akan dibuka, nah acaranya bukan di acara dia menanggapi saksi. Nanti ketika Setia Novanto diperiksa, misalkan apakah... Sebagai terdakwa itu ya. Terdakwa nanti diperiksa apakah Anda ketika menerima denguan siapa, ya saya menerima sama Asep, sama Tama, sama Indra. Contohnya begitu ya. Satu itu. Atau ketika ada nanti ketika pembelaan. Nah yang satu itu. Yang kedua, mungkin saja nanti ketika saksi-saksi yang sekarang entah namanya hilang atau akan muncul, Setia Novanto kan jadi saksi kan? Tinggal dia membenarkan. Ya dulu tuh Indra juga dapat, Asep juga dapat, Tama juga dapat. Itu acaranya. Nah kita harapkan itu yang dari awal kita sering bicara di sini kan. Mudah-mudahan Setia Novanto mengatakan nama-nama itu. Baik nama-nama yang katanya dalam tanah petik hilang, sebenarnya tidak hilang itu, akan muncul. Kan tidak, logikanya gini. Tidak mungkin dia waktu itu kan dia seorang ketua praksi. Suatu anggaran tidak mungkin gol tanpa ada kerjasama dengan praksi-praksi lain. Nah maka sering saya katakan, bukanlah nama-nama lain entah waktu itu sebagai ketua umum, entah sebagai ketua praksi dari partai-partai lain. Gak mungkin hanya golkan, ketua praksi golkan, menggolkan itu. Ketua praksi itu adalah kepanjangan dari partai. Partai itu waktu itu kan banyak. Nah partai itulah buka, siapa tau ada ketua umum partai lain, partai atau ketua-ketua lain, ya itu buka. Nah nama-nama itu yang kita harapkan, nanti ketika pemeriksaan sebagai terdakwa. Nah kalau itu ya Alhamdulillah, puji Tuhan. Itu menjadi indikasi yang bagus, pernyataan ini menjadi indikasi yang bagus tidak? Kan sekarang orang sering mengatakan bahwa ini kan ada klaster eksekutif, klaster legislatif, klaster korporasi. Nah selama ini kan dia juga nyangka, tidak berbuat, tidak. Apakah ini seperti menarik-menarik lagi kan? Saya terima dari jam tangan, jam mark itu kan paling gampang. Karena terbatas limited edition itu kan dari luar ke Indonesia pasti ada, apalagi ada pernyataan dijual di Blok M. Nah di Indonesia kan cuma 1-2 orang yang punya gituan kan, kecuali yang palsu kayak kita-kita mungkin ya. Nah dijual di Blok M, siapa kemana kan ketahuan kan jam-jamnya. Nah kan tidak hanya si Andi aja yang mau proses pembelian jam itu kan, istilahnya udunan beberapa orang. Artinya mudah dilacak begitu ya. Gampang sekali. Dan sekadar kan ada, kan itu ketika datang juga Siano Panto kan 2 orang. Dengan salah satu yang sekarang ya betul lagi lah jadi tersangka gitu kan. Ya yang bekas jaksa itu. Nah saya kira mudah-mudahan ya nanti ini terbuka semua. Dan saya kira Siano Panto mengatakan, kalau Siano Panto mengatakan ada pelaku-pelaku pemain-pemain lebih besar, ya tinggal KPK menilai. Nah apakah masuk JC atau tidak. Jadi pernyataan Siano Panto ini, saya harapkan kan di acara saksi selesai kan gampang nih pembelian ini. Ya. Kalau sudah mengatakan pelakunya ini, tinggal Siano Panto ketika sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam perkara lain, katakan itu. Oke. Tapi Mas Tama, Anda melihat bagaimana dalam perjalanan persidangan beberapa waktu terakhir ini. Kalau kita lihat kan di awal, awal banget persidangan begitu kan. Seolah-olah masih ingin menunjukkan rasa apa, menunjukkan bahwa dia sakit, tidak mau terungkap. Tapi sekarang ini kecenderungannya mulai akan membuka. Kalau mulai akan membuka siapa yang menerima, berarti kan secara langsung dia sudah mengakui bahwa dia memang terlibat dalam kasus itu. Cuman ini menjadi bertentangan lagi ketika pernyataan tentang Jam Richard Mile tadi, kemudian tentang bantahan rekaman apa namanya, Made Okamasagung kemarin begitu. Ingin membuka tapi di satu sisi menyatakan masih dia nggak terlibat. Bagaimana pandangan Anda? Ya, tentu saja kan begini. Apa sih kemudian yang diharapkan dari membuka semua nama-nama? Tentu kan dia ingin mengharapkan JC. Sekolah Bulatuk. Itu motifnya itu ya menurut Anda ya? Yang diharapkan. Kenapa mau JC? Karena memudahkan berbagai macam kemudahan akibat dari JC tersebut. Tutupnya beringan, konusri beringan, begitu pun juga dengan diskon-diskon yang ada pada saat penahanan nanti. Pidanaan, kalaupun dipidana. Nah, ini yang menjadi target. Nah, tapi kan kemudian kita juga harus melihat ketika dia mengajukan itu, pertanyaan paling pertama ini bicara soal layak atau tidak. Bagaimana mengukur layak atau tidak? Tentu saja kita harus melihat bahwa yang namanya JC ini kan sebetulnya menjadi sesuatu reward yang diberikan kepada siapapun yang mau bekerja sama. Membongkar perkara yang lebih besar. Nah, tentu ketika dibicara perkara yang lebih besar, kata kunci yang perlu dijawab adalah siapa pelakunya? Pelak utamanya siapa? Dalam konstruksi yang sudah terjadi, tentu kita harus ukur lagi. Kalau misalnya pertanyaan pertama tadi, Novantu bisa menunjukkan siapa pelaku utamanya, boleh kita pertimbangkan di siapun tersebut. Tapi jika tidak, itu sudah mulai ditutup kesempatan JC. Apalagi pertimbangan lainnya, misalnya bicara soal operatif. Kalau kita bicara soal entetan peristiwa, dari persidangan pertama Irman, dia tidak mengakui sama sekali. Dalam konteks upaya penangkapan, dia juga melakukan upaya-upaya. Buktinya apa? Ada yang namanya kena obstruction of justice. Itu bukti bahwa ada perlawan dalam proses. Jadi mana mungkin kita bisa bilang yang bersangkutan itu kooperatif. Belum lagi kita bicara soal rangkaian-rangkaian pengakuan yang kemudian saling bertolak belakang. Tentu dalam konteks ini, saya masih meragukan bahwa yang bersangkutan bisa mendapatkan dan buka-bukaan. Tetap kecuali, yang saya katakan tadi itu bisa dijawab sebaliknya oleh Novanto. Pelaku utama ada yang bukan dia dan lain sebagainya. Itu menurut saya sih. Kalau sekedar misalnya penerima aliran uang itu menurut Anda bagaimana? Paling tidak dalam konstruksi yang sekarang sudah terbangun ya ceritanya begitu. Kalau itu apalagi yang bisa membantu dalam membongkar perkara yang lebih besar? Menurut saya tidak. Karena apa? Kalau nama-nama yang sudah disebut, itu kan sudah dipersidangan sebelumnya. Kalaupun tidak ada didakwaan, perdebatannya bukan didakwaan atau tidak. Nanti diproses atau tidak. Nah, bicara soal diproses atau tidak, itu kita masih lihat kok KPK ada pendatapan tersangka. Masih ada fakta-fakta sidang baru yang kemudian muncul. Yang tentu saja kalau bicara itu yang menjadi bergaining dalam tanda kutip, menurut saya sepertinya belum layak mendapatkan JC. Kecuali dia bisa bongkar aktor yang lebih besar, yang kemudian sama sekali tidak ada. Kalau sudah ada di widakwaan, kemudian tidak ada, itu bukan JC dalam pandangan saya. Memang sudah di situ. Pembuktian sudah dilakukan. Ini hanya tinggal bagaimana kemudian KPK membuka berkas baru. Kalau dia pakai berkas yang lama, bisa kena lagi nanti peradilan. Kan begitu. Nah, ini yang menurut saya ke depan, yang harus jadi pertimbangan. Kalau misalnya publik kemudian menilai, oh ini upaya Setia Novanto untuk membayar betapa ribetnya dia ketika diproses. Perlawanan-perlawanan misalnya seperti tadi itu, apa namanya, proses ketika kecelakaan. Kemudian pura-pura sakit, memboking lantai di sebuah rumah sakit, dan lain sebagainya. Upaya membayar ini tetap tidak bisa menjadi pertimbangan yang layak. Kan hakim ketika menjatuhkan ponis itu, mempertimbangkan hal meringankan, memberatkan. Nah, salah satu bertele-tele dalam persidangan itu kan, ketika ditanya aja tadi yang, Itu memberatkan itu sudah. Ya iyalah, hakim cuma nanya, nah sekarang bisa lagi itu kan, ketika itu, nah kedua nanti kan, kesesuaian saksi yang lain. Kan tadi sekarang menyangkal. Tapi lain pihak, saksi yang lain mengatakan, iya. Ya kan itu juga berteletelet, tidak mempermudah, tidak memproses pemeriksaan perkara. Nanti hakim akan melihat, bahwa dia kan paling gampang, menikahkan gini, satu yang paling gampang, dia menyesali perbuatannya, menjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah kalau tidak menyesal, malah misalkan dia menutup-nutupi, dan ternyata yang paling gampang, jam tangan yang paling gampang. Atau pemberian keikanan dengan Oka itu kan, yang udah sebelumnya ada uang sekian, dikirim juga masih ditarik, itu kan tahu. Sedangkan Andi itu sekarang udah jadi fakta hukum, ya dalam putusannya, Adi Narogong ya, Adi Narogong sudah jadi fakta hukum, Sugito jadi fakta hukum, Irman jadi fakta hukum, walaupun belum BHT. Tapi antara dua itu kan, kesesuaiannya jelas fakta, apalagi majelisnya sama. Jadi nyambung maksudnya ya? Udah nyambung. Nah kalau ini yang satu ini berbeda, tadi katakan Tama, misalkan dia tidak membuka aib yang lebih besar, dia tidak membuka pelaku lain yang lebih besar, kan dia tidak mempermudah jalan pemeriksaan perkara. Nah kalau tidak mempermudah jalan pemeriksaan perkara, jangan karakternya. Artinya bukan hal baru maksudnya? Bukan hal baru. Tidak membantu KPK membuka hal yang lebih besar. Betul, misalkan gini, tadi lah katakan nama-nama udah disebut di dakwaan semuanya. Terus dia nyebutin lagi itu ya, terus di dakwaan udah ada. Yang penting itu sekarang gini salah satunya misalkan, di luar yang sudah diperiksa tadi, yang belum diperiksa oleh KPK, nama-nama Asep. Asep terimanya, 7 miliar bilion apalah gitu gak gerti. Jadi dikasih buktinya apa? CNN ini belum pernah beritain ada Asep pelakunya misalkan. Dia kemukakan. Baru itu, itu sesuatu yang baru ya? Nah itu yang baru. Dan dia lebih tinggi gitu kan. Derajat pelakunya. Nah, derajat pelakunya, apa-apanya sering saya katakan, ya punya nama besar, lebih besar, Aibja lebih besar, segala-galanya besar gitu. Nah kalau Aibja lebih besar, dibuka, kan diberita-besar bagi berita juga kan? Tapi kalau cuma nyeritain, kemarin gak ada, ini ada, namanya ini ada, eh kamu gak nyebut nama ini, padahal udah terima. Itu nama udah ada di dakwaan lain. Itu sih tidak nyebut berlaku. Nah, makanya saya bilang, jadi Setia No Panto ini, sekarang lagi, tidak mempermudah, ya, pemeriksaan. Artinya hanya cerita di situ-disitu saja gitu kan. Yang paling gampang kan itu kemarin, penyangkalan keadaan persidangan kemarin, Oka, Jam, nah itu yang paling gampang. Tapi kalau misalnya gini, ada nama-nama yang disebut dalam dakwaan, dalam persidangan Irman Sugiyarto, atau nama-nama yang disebut dalam dakwaan, apa namanya, Andina Rogo. Lalu dalam tuntutan juga ada di masing-masing persidangan itu. Tetapi kan itu kemudian masih disebut statusnya. Mereka belum diperiksa, ataupun dikenakan sebagai saksi, ataupun bisa apalagi tersangka. Nama-nama itu ya, nama-nama yang lain. Yang juga nama-nama politisi yang cukup mentering itu. 21 orang. Tiba-tiba, tiba-tiba Setia No Panto itu membuka misalnya, kemudian dengan indikasi buktinya. Namanya memang sudah pernah disebut, dalam dakwaan yang lain begitu. Tapi kemudian membuka dengan, dia punya bukti apa misalnya. Dia punya keterangan yang menarik apa misalnya. Itu masuk sebagai sesuatu yang baru, dan membantu penyidikan tidak kira-kira? Dalam pandangan saya, kalau kemudian itu yang disampaikan, dia hanya membongkar siapa yang turut menikmati. Bukan bicara soal siapa pelaku utamanya. Itu yang dalam pandangan saya. Kemudian kalau bicara soal kesaksian, tentu kan juga kita harus melihat, apakah sesuai antara yang disampaikan yang satu dengan yang lain, buktinya apa kan tentu saja itu juga dipertimbangkan. Kalau ternyata nggak cocok, kemudian apa yang mau diandalkan dari kesaksian itu. Kemudian kalau bicara soal nama yang ada, nama yang hilang, dalam putusan Irman dan Sudiarto, dalam pertimbangan hukum, keterlibatan Setnof, dia hilang. Sama sekali nggak ada. Nama Setnof hilang ya dalam putusan. Dalam putusan. Itu cuma ada Miriam Estaryani, Markus Nari, sama Adik Umarudin. Yang sempat membuat khawatir. Cuma tiga nama. Tapi nama Setia Nefanto nggak ada. Buktinya apa? KPK proses, tersangkakan dia dengan bukti yang juga bicara lengkap soal transaksi keuangan. Kalau kita lihat dalam dakwan kan jelas. Lewat sini, lewat sana, diterima SIA, diterima SIB, yang itu kemudian bicara soal transaksi yang itu nggak ada juga dalam persidangan sebelumnya. Dan benar-benar gitu. Kan ketika ada putusan PT nggak ada, dia sedangkan selalu berkelit, kan pengacaranya. Tunggu-tungguan datang, kita lebih enak. Kan nggak ada namanya, katanya kan terbukti nggak berbuat. Tapi kan lucu. Di JC dia mengajukan promosi. Satu promosi JC itu kan dia mengakui perbuatannya. Artinya dia berbuat dong. Nah jadi kenapa di awalnya angka, ketika sekarang pengen jadi JC, jangan punya tujuan tertentu dong. Karena JC itu syarat pertamanya adalah dia mengakui perbuatannya. Ketika mengakui perbuatannya, harusnya saya ada dong di situ, yang di Irman. Sampai itu benar. Tapi karena keterangan dia waktu di sangkal, tapi sekarang mengakui, kan itu juga tanda tanya bagi kita. Makanya harus tanya, nanti tunggu penasih tukumnya datang, kita tanya. Kenapa dulu itu di sangkal? Nggak ada. Lalu saya nggak ada dong, nggak berbuat. Di awal juga tidak mengakui. Itu saat-saat Irman Sugiharto menyangkal. Ya, enggak. Tapi kan di JC, setiap saatnya mengakui perbuatannya, nah, ketika perbuatannya dia harus kita ditunjukkan syarat yang lain, membuka aib yang lebih besar, dia ada pelaku lain, nah itu kan pertanyaan. Tapi kuncinya buat dia melakukan perbuatan, itu. Karena ada dua hal yang bertentangan, kan? Kalau saya sederhana, apa yang kemudian diajukan dalam konteks JC, itu juga tantangan sebetulnya buat Setan Ravanto dan kuasa hukumnya. Apakah kemudian dia menyampaikan bukti yang kemudian bisa menunjukkan pelaku utamanya? Jika bisa, mungkin JC itu bisa dipertimbangkan. Tapi jika itu kemudian tidak bisa, tentu saja tidak ada JC yang dalam pandangan kita gratis. Artinya kemudian tidak ada reward yang bisa diberikan tanpa adanya upaya-upaya yang sangat membantu dalam upaya membongkar perkara. Jadi JC jangan justice kalkulator atau kambulator. Iya, iya. Kalau misalnya kita ikuti beberapa pernyataan dari Setia Ravanto, entah itu di dalam persidangan atau mungkin di luar persidangan ketika ditanya oleh media, begitu ya, itu dengan pernyataan-pernyataan saya sudah punya data-tataan nama-nama orang yang apa namanya, anggota DPR yang disebut ikut menerima dan lain sebagainya. Itu sejauh ini Anda tangkap masih seputar siapa saja yang ikut menikmati uang korupsi ya? Saya pikir yang nama yang disebut di DAPA, belum pelaku utama. Mungkin ya, mungkin hanya di sekitar di situ. Di luar yang kita inginkan di luar itu. Kalau nama-nama itu, saya pernah KPK juga punya. Tinggal sekarang menghubungkan satu dengan yang lain. Sebentar apa, perkiraan saya bacaan. Tapi walaupun penting pernyataan Setia Ravanto ini, tidak penting. Tapi kan gini, kan sekarang KPK juga punya data kan, nama-nama ini kan misalkan di awal, misalkan Ade sudah disebut. Diberikutnya beberapa nama yang sekarang mau dibuktikan. Kita berharapkan, selain Andi menyebut juga, ada beberapa akut ada yang nama disebut juga kan, lakunya. Nah kita berharapkan, kemarin kan terbuka oleh Andi. Nah sekarang harapan kita dibuka lagi oleh si SN ini kan. Tapi saya harap SN tadi membuka justru di samping yang sudah disebut namanya, bahwa lakuan KPK, tuduhan KPK itu benar, ada pelaku lain itu yang lebih penting itu, kalau saya. Tapi kalau melihat bangunan ceritanya misalnya begini, Mas Tama. Anda apakah melihat ketika pernyataan itu disampaikan oleh seorang Andi Narogong misalnya, akan nama A ikut terlibat, pernah disampaikan. Tapi apakah ada bedanya atau sama saja sebenarnya, ketika seorang Setia Novanto yang dianggaplah selama ini begitu, kesan, apa ya, asumsi begitu ya, oleh publik melihat seolah-olah pelaku utamanya begitu. Nama yang ikut menikmati disebut oleh Setia Novanto yang lain, nama anggota DPR, nama pimpinan parpol yang lain, walaupun mungkin kadarnya hanya hanya ikut, apa, sekedar ikut menikmati uang korupsi itu. Apakah itu tidak menjadi sebuah catatan penting? Penting, tentunya penting, tetapi kan bicara soal bagaimana, layak atau tidak layak menjadi layak atau tidak layak sebagai JC. Itu pertanyaan kunci sebetulnya yang harus dijawab. Kalau kemudian hanya tadi, ini bicara soal siapa yang menikmati, tolong sebut, yang dalam pandangan saya, sampai saat ini pun KPK belum selesai. Ini kita baru bicara soal nama-nama yang terungkap dalam fakta persidangan. Kita belum bicara soal siapa yang kemudian mengaku dan mengembalikan uang. yang kemudian sampai saat ini pun menurut saya belum ada penetapan setersangka. Padahal sudah jelas-jelas uangnya dikembalikan. Dan itu berulang-ulang disampaikan oleh KPK. Jadi kalau bicara soal siapa yang menikmati, menurut saya... Jangan khawatir KPK juga akan mengarah ke sana. Persis sekali. Bahkan gini, sekarang kan sekolah kesannya masyarakat itu dibukin oleh beberapa umur ADPR, itu kan banggar yang bermain. Kami kan bukan anggota komisi dua katanya. Itu yang selalu... Padahal kan... Yang selalu dibangun ya. Yang dibangun. Padahal sekarang kan pelaku-pelakunya semua memang betul di luar banggar, di luar komisi dua. Tapi yang mengatur tadi pimpinan-pimpinan gembong-gembongnya ini kan. Nah, betul. Tapi ini kan nakbuahnya melaksanakan pertanyaan. Kita belajar beberapa kasus sebelumnya kan. Bagaimana permainan banggar ini dikendalikan bukan kalau yang di anggota komisi ya di samping pemain juga. Tapi kan ada yang lebih besar di luar itu. Minimalnya ketua praksi atau ketua partai. Jadi supaya tahu gitu. Kan nggak mungkin bisa katakan di awal. Tidak mungkin sekarang hanya satu ketua praksi bisa mengendalikan menyetujui setiap proyek yang lebih besar. Proyek yang lebih besar tanpa ada peran serta minimal ketua praksi atau ketua partai lainnya. Sebenarnya kalau misalnya istilah ketua praksi atau ketua partai lainnya misalnya. Apakah itu kemudian bisa diukur menjadi seorang pelaku utama misalnya. Atau suatu yang besar yang dianggap tadi layak tadi. Katakan seperti itu. Ya, soal hiring official ya. Atau pejabat yang posisinya paling tinggi tentu saja bisa dipertimbangan. Tetapi bicara soal mastermind kan bicara bukan soal jabatan. Tapi siapa yang mengendalikan? Nah, kata kunci mengendalikan tadi ini yang kemudian kita tunggu. Bisa nggak dijawab oleh Nevantu atau bisa nggak dijawab oleh kelas hukum? Siapa yang mengendalikan sebetulnya? Siapa yang kemudian bisa betul-betul memastikan korupsi ini terjadi? Dari mulai bicara soal anggaran, bicara soal pelaksanaan, bahkan bicara soal korporasi termasuk uang-uang yang beredar kemana-mana. Nah, kalau ada mastermind atau pelaku utamanya yang kemudian bisa dibongkar boleh jadi kita pertimbangkan pemberian jasa tersebut. Karena apa? Ini akan produktif buat menangani perkara. Tapi sepanjang itu terjawab, menurut saya kita juga tidak bisa dengan mudah dalam tanda kutip mengamini permintaan JC tersebut dari tim Kwasoko maupun Nevantu. Kesimpulan di segmen ini kan berarti pernyataan si Nevantu tentang siapa saja yang ikut menikmati dalam keterangannya nanti sebagai terdakwa penting. Tapi apakah menjadi layak atau tidak layak menerima status justice kolaborator dengan segala konsekuensinya itu masih menjadi pertanyaan. Kalau selepol atau di bawah dia ya ngapain? Kita pengen itu di atasnya. Apalagi yang mungkin belum masuk pada lembaran pemeriksaan penyidikan baru KPK begitu ya. Boleh jadi dimana. Oke, bagaimana ukuran dari pelaku utama sebenarnya? Lalu kita ingat sempat ketika surat dakwaan pertama tentang terhadap Irman dan Sugiharto begitu, sempat disebutkan layaran dana akan dikucurkan ke sejumlah partai politik. Apakah informasi ini juga nanti bisa menjadi yang penting diungkap oleh Stia Dovanto sehingga layak tadi menerima status justice kolaborator. Kami akan segera kembali. Baik, sudah bergabung di segmen ini kuasa hukum dari Stia Dovanto Firman Wijaya. Selamat malam Pak Firman. Terima kasih. Sudah tetap mengupayakan hadir walaupun macet-macet ya. Terima kasih. Oke, baik Pak Firman kalau kita sorotin sejak kemarin begitu ya pernyataan dari Stia Dovanto dalam persidangan tentang bahwa sudah memiliki catatan saya kutip saja lebih lewatnya yang disampaikan oleh Pak Stia Dovanto masalah pemberian pada anggota DPR itu ada dilaporkan pada saatnya saya sampaikan apa yang dilaporkan Andi kepada saya dan siapa orangnya saya tulis dan nanti akan saya sampaikan pada Jaksa Penuntut Umum JPU disini tulisnya begitu. Ya. Apakah memang selama ini Pak Stia Dovanto sudah memiliki catatan siapa nama-nama orang yang ikut menerima aliran dana IKTP ini? Baik Mas jadi sejak beliau mengambil pilihan jadi Justice Collaborator oke saya tentu yang selama ini mengawal termasuk akan membuatkan catatan-catatan itu oke memang ini kan informasi yang berserahkan yang harus kemudian di apa dikumpulkan oke dan saya rasa pada waktunya cukuplah waktu untuk Pak Noh akan menyampaikan catatan penting itu lembar per lembar catatan itu sendiri jadi soal peran dan posisi masing-masing orang yang akan disebut oleh beliau di dalam apa keterangan beliau di persidangan ya kita tunggu waktunya beliau pada hari ini sudah memulai itu kalau kita lihat di persidangan nanti mungkin ada gambarnya begitu ya yang kita sering kita juga sudah cuplik tadi sebenarnya di awal apa namanya kita lihat di persidangan Pak Setia Novanto ketika Mas Persidangan bawa buku hitam begitu ya buku agenda berapa namanya ber tulisan 2018 bercover hitam kemudian mencatat di setiap persidangan disebutkan oleh Pak Setia Novanto sendiri ketika ditanya juga mengatakan bahwa itu adalah nama-nama yang dicatat oleh Pak Setia Novanto dari keterangan saksi juga nama itu dicatat dan lain sebagainya ini apakah catatan-catatan ini ya nama-nama yang dimaksud itu buku hitam ini yang dimaksud oleh intinya beliau ya intinya beliau akan menyusun itu berdasarkan ya sampai kita dilihat di layar ini ya di layar ini ya buku yang selalu dipegang orang kemudian bertanya-tanya juga ditunjukkan ke media bahwa seolah-olah nama-namanya ditulis di situ itu adalah catatan-catatan kecil yang beliau buat sambil mengingat jadi kembali saya sampaikan bahwa dalam konteks posisi sebagai Justice Collaborator beliau kan tentu perlu waktu untuk mengingat ini jadi dari sejak proses permohonan tentu dalam dialog kami ada pandangan-pandangan sejauh mana sih inner circle ini sampai kemana apa peranan-peranan masing-masing itu akan beliau sampaikan jadi ada nama ditulis di situ seperti di layar ini begitu ya nama yang ditulis di situ kemudian perannya apa begitu beliau akan mengurut sesuai dengan fakta-fakta yang disajikan dalam suratawan mungkin ada yang tidak pas waktanya beliau harus mengkonstruksi ulang fakta-fakta itu kaitan dengan bagaimana peran sejak proses penganggaran dari 2009 itu ya sampai 2010 disana kan memang pada priorisasi Pak Burhanuddin Nabi Tupulu ya Ketua Komisi 2-nya dan proses dialognya itu Pak Andi Narogot dengan apa namanya Kementerian Dalam Negeri Pak Irman itu memang di dalam da'awan belum terurai lengkap nah beliau akan melengkapi itu tahap demi tahap dalam dakwaan Pak Stenovanto sendiri maksudnya ya 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 nanti beliau akan memberikan di dalam keterangan itu untuk memperjelas arah struktur kasus KTP itu memang ada nama seperti Pak Ganjar Panowo Pak Dalam catatan ini dan sebagainya ya itu bagian yang sebenarnya tidak ada perbedaan dengan apa apa yang didakwaan tetapi mungkin soal jumlah besaran termasuk berapa kemarin ada disebut kuning hijau biru ya oleh saksi maksudnya apa itu Pak kuning hijau biru itu ketika ditanya pasti kaitan dengan partai warna partai warna partai politi ya pasti dengan warna partai politi yang ikut menerima ya tentu proses di dalam proses itu kan ada interaksi dengan nama-nama yang disebut tadi ya itu baru sebagian yang sudah disampaikan oleh Pak Magdir pada waktu awal yang kita diskusikan nama-nama itu kaitan dengan hilangnya dalam pusi sedauan jadi Mas Tama itu penting jadi konteksnya untuk memastikan berapa sih jumlah kerugian negara itu dan kemudian siapa dan besaran apa yang berapa besar yang diterima karena kan tentu ada yang membantah dan sebagainya itu hak lah soal membantah tapi kan Pak Noh akan mencoba mengurut itu Pak sejauh ini yang Anda ketahui karena Anda ikut mendampingi ada berapa nama yang diketahui Pak Danofanto ikut ya kalau bicara tentang proses pembahasan sih ya pasti banyak karena di dalam berita acara pemeriksaan memang ada yang tidak naik ke atas begitu ya beberapa nama misalnya Pak Jafar itu ya kemudian apa namanya ada dari partai-partai yang lain lah ya tentu kita akan mengurut ya kita akan mencoba membantu mengurut itu supaya memberikan informasi lengkap kepada apa jaksa penuntut umum supaya struktur kasus ini menjadi terang nama-nama ini yang diceritakan Pak Danofanto ini apakah nama-nama yang juga ada di dalam dakwaan Irman Sugiharto yang 21 anggota dan mantan anggota DPR ya akan lebih bisa saja lebih banyak lagi ya bisa saja lebih banyak lagi yang sudah disusun sekarang ini sudah seperti itu dalam dakwaan ya apa namanya yang jelaskan ini proses baru berjalan pada perusahaan-perusahaan yang dianggap apa namanya ada hubungan dengan pihak-pihak yang sudah dihukum tapi sebenarnya dengan Pak Noh tidak ada makanya Pak Noh akan menjelaskan nanti seperti apa duduk perkaranya itu oke tadi kita sempat membahas dengan Mas Tama dan juga Kang Asep soal apakah ini salah satu upaya kooperatif dari Sia Novanto untuk menjadi justice kolaborator nah kemudian menjadi pertanyaannya Mas Tama tadi menyatakan apakah layak atau tidak layak itu pertanyaan yang paling penting karena ukurannya adalah ketika justice kolaborator ini mampu mengungkap seorang yang punya peran lebih besar daripada Sia Novanto itu sendiri misalnya kalau sekarang ini asumsinya Sia Novanto di pelaku utama maka mungkin Sia Novanto bisa mengungkapkan pelaku utamanya adalah si A, si B, dan si C misalnya seperti itu apakah itu yang kemudian dipunya datanya oleh Sia Novanto nama-nama yang akan diungkap itu jadi pertama begini yang saya luruskan kasus apa proyek EKTP bukan proyek pribadi Pak Novanto karena itu bisa dilihat dari proses penganggarannya perencanaannya itu kemarin dari keterangan-keterangan di Narokong sudah kelihatan jelas bahkan mungkin harus mengarah ke top levelnya nanti itu yang nanti kemudian disusun oleh kita membantu Pak Novanto menyusun struktur nama-nama itu sendiri kemudian kedua kaitannya juga dengan soal peran karena tidak mungkin ini misalnya hanya partai Golkar sendiri karena ini pasti lintas lintas fraksi di dalam hal ini jadi tentu ini akan melibatkan sejumlah nama nah kaitan dengan posisi Justice Collaborator hemat saya tentu di dalam Undang-Undang Pasal 3 tahun 2011 yang terbaru peranan yang paling adalah memperjelas strukturnya termasuk alir dan alur dananya memperjelas strukturnya dan itu yang akan membantu proses penegakan hukum itu sendiri karena pengertian Justice Collaborator itu partisipan bisnis sebenarnya bisa dia sebagai pelaku kalau di Undang-Undang ini sebut saksi pelaku bekerja sama tapi bisa saja pada posisi berkas yang lain dia menjadi saksi untuk menjelaskan peran-peran jadi maksudnya tidak perlu mengungkap pelaku utama yang lebih besar lagi begitu tidak harus seperti itu yang jelas proses EKTP tadi saya katakan ini melibatkan struktur yang demikian luas jadi ada banyak pihak besar jadi pasti akan akan menentukan peran-peran yang signifikan juga di dalam proses karena ada tahapan proses perencanaan tahapan proses pengadaan tahapan proses verifikasi penentuan harga sampai kemudian penetapan lelang ini tentu ada peran-peran yang signifikan oke baik walaupun namanya misalnya sudah pernah disebut dalam dakwaan atau mungkin KPK juga sudah melakukan pemeriksaan pemeriksaan singkat misalnya ya belum-belum menjadi status tersangka artinya ketika pastinya Novanto nanti mengungkap nama-nama itu ada peran-peran yang lain itu tetap-tetap menjadi sebuah hal yang signifikan begitu iya kan tentu saja begini kata kuncinya pada tadi apakah kemudian ada skema yang lebih besar bicara soal mastermind ada pelaku yang lebih utama misalnya ini yang kemudian jadi tantangan nah persoalan apa yang mau disampaikan oleh Pak Novanto kan tentu saja belum-belum kelihatan ya belum-belum jelas misalnya apakah itu akan mengiakan putusan sebelumnya menegasikan kesaksian sebelumnya atau seperti apa itu masih sangat-sangat sangat pagi gitu ya bagi kita untuk bisa memberikan hal lain terlalu dini tapi yang pasti adalah ketika tadi tawarannya bisa kemudian bisa membongkar perkara ini menjadi skema yang lebih besar ada mastermind yang kemudian juga bisa diungkap di sana tentu saja kita harus pertimbangkan kisah tersebut tetapi kita tidak bisa dilakukan menurut saya juga sepertinya juga belum-belum bisa diberikan kalau kemudian jasih kolaborator itu ya karena tadi pertimbangan-pertimbangan yang memang itu harus dijawab oleh pihaknya Pak Novanto sebetulnya pertimbangan-pertimbangan seperti apa misalnya ya tadi kayak misalnya bicara soal pelaku mastermind pelaku utamanya misalnya kemudian soal apa namanya bicara soal kooperatif melakui perbuatan ada kerugian negara dikembalikan misalnya ya itu kan juga menjadi salah tawaran-tawaran yang kemudian apakah ini juga akan menjadi hal yang dipotret dalam kesaksian ditawarkan oleh Pak Novanto atau tidak kalau kemudian hal tersebut menjadi salah satu pertukaran yang dalam tanda kutip adalah ini tiket mendapatkan JC menurut saya bisa diberikan JC tersebut tetapi ketika tawaran-tawaran tersebut ternyata memang tidak pas misalnya menurut saya juga tidak bisa diberikan begitu saja JC tersebut kepada Pak Novanto oke tapi kalau melihat pengalaman dari Andi Narogong ya Andi Narogong itu kan kemudian di dalam persidilannya mengungkap bahkan kemudian akhirnya memudahkan KPK untuk kemudian mentersangkakan Pak Stianofanto dengan bukti dan memperlengkap memperbanyak bukti tapi kalau kita lihat fonisnya itu sama persis dengan tuntutan jaksa nah bagaimana kemudian apalagi jika dibandingkan dengan kondisi Pak Stianofanto dengan segala proses dan backgroundnya tadi ya tempat ini saya katakan juga sebenarnya kondisi harusnya lebih turun dong kalau saya hakimnya lima lah karena untukkan di Narogong ya kalau saya jadi hakim jadi hakim ya saya tidak akan dapat saya akan turunkan saya membuka saya membuka apa-apa pelaku yang lainnya itu yang menarik yang dikatakan Firman tadi kan saya berharap ini catatan Siboy bukan catatan catatan jualan apa catatan jual beli maksudnya gimana catatan Siboy ada kasih sayang logika kasih sayangnya apa kan ketika priori itu ya DPR itu Golkar berapa jumlah suaranya kan tapi ada partai-partai lain yang itu mayoritas kan nah jadi saya katakan Jawa kan ada peran partai lain artinya pasti ada gak mungkin lah Golkar yang berapa suara ya bisa menggolkar nah itu satu pertama ya dari lihat dari eksekutifnya lihat dari eksekutifnya ini kan program pemerintah kalau program pemerintah siapa yang tahu jawab dong apa hanya semua direktur sama dirjen harus ke atas dong nah mantan menterinya sudah pernah diperiksa memang aja saya bilang nanti kita tinggal buka habis ini tadi kan ketika ada eksekutif harus ada ke atas legislatif juga ada yang ke atas nah kita berharap kan catatan Siboy tadi loh sayangi saya dong kasih sayang dong jangan sayang jadi korban kan ada juga terlibat di eksekutifnya di legislatifnya terlibat nah kita kan berharap kalau itu dibuka oleh Stiano Panto dengan apa misalnya indikasi bukti yang meyakinkan itu layak tidak justice kolaborator jadi kan akan nyambung misalkan gini lagi logikanya ketiganya kan ada anggota depan yang membalikan nah kata Stiano Panto lu membalikan 300 kan gua yang ngasihkan lu 500 nah 200 sama anak kasih ke pimpinan ini contoh ya contoh ya contoh saya bilang terus ketawa-ketawa pimpinan takut itu dia lu kan 300 eh 200 kemana lain aku setorin sama pimpinan mas nyambung lah jadi kesaksian satu sama lain saling berkaitan yang kita harapkan tadi pelaku lainnya lebih besar kejadiannya dibuka lebih besar jadi selama ini diarahkan Mbak Stiano Panto pelaku utamanya ternyata ada pelaku-pelaku lain itu yang kita harapkan kan karena setiap awal saya katakan nggak mungkin lah satu partai ya bisa menggolkan atau mungkin aja nanti kan ternyata standar Panto kalau partai-pelaku kecil dia bisa menggolkan karena ada korporasi yang bagi uang lebih besar nah pelaku korporasi uang lebih besar ini kemana dan siapa itu yang kita harapkan karena sekarang mudah-mudahan tidak hanya catatan belanja atau catatan utang kalau catatan utang catatan belanja suka lupa suka tertukar ini kalau catatan si boy nah catatan Stiano Panto seperti apa-apa yang lebih besar sehingga membuat Pak Stiano Panto yang jadi asis kolaborator begitu apa yang akan dijanjikan kira-kira ada hal yang besar tidak nanti dibuka kira-kira oleh Pak Stiano Panto saat posisinya menjadi saat memberikan keterangan sebagai terdakwa ya sederhana saja dari penentuan angka 2,5 sekian triliun naik menjadi 5 triliun itu bukan sebuah keputusan kecil dan tidak mungkin dilakukan oleh level grade menengah pasti high level ini ya nah disinilah ini mau mengatakan Pak Stiano Panto posisinya bukan high level berarti dong iya tentu kalau konteks apalagi pertama beliau memang bukan ketua arti belum pada waktu itu kompensi aja jadi komisi disitu pada waktu itu Pak Purna nah struktur ini kan dari awal tadi struktur anggaran termasuk usulan anggaran itu memang plotnya ada di kementerian dalam negeri dalam negeri jadi sebenarnya bisa dilihat nanti ya bagaimana interaksi itu kemudian sampai kepada proses penentuan di dalam dakwan ada kalimat yang sebenarnya nantilah ini kita akan ungkap bahwa kesana arahnya bagaimana proses penentapan belanang itu karena memang harus jelaskan gitu pengurahannya ya dari dan Pak Noh akan memberikan testimoni soal itu saat nanti ketika keterangan jadi akan ada hal yang mengejutkan nanti disampaikan oke hal mengejutkan apa paling tidak indikasinya dibuka Pak Firman setelah tidak berikut kami kembali dengan hal mengejutkan itu baik baik tadi Pak Firman Wijaya kuasa hukum dan Sianofanto sempat mengungkap nanti pada saatnya ketika akan memberikan keterangan sebagai terdakwas Sianofanto akan mengungkap hal yang besar tadi mengejutkan Pak ya ini mengejutkannya apa menyebut nama orang yang lebih besar tadi perannya atau akan mengungkap dokumen atau mengungkap rekaman atau apa-apa indikasinya paling tidak indikasinya lah Pak sederhananya begini otoritas biasanya kalau kaitan dengan apa konspirasi antara korporat dan birokrat biasanya korporatnya itu swasta kan kali ini yang awalnya dituduhkan korporatnya adalah milik Pak Noh yang namanya Muragabi ternyata dia malah kalah tender yang menang malah pelat merahnya jadi akan ada korporat yang pelat merah merahnya ini kan yang luar biasa ini tidak mungkin menggunakan level menengah ini high level jadi korporat yang punya urat yang sangat jadi ini menunjukkan high levelnya ini maksud high levelnya tapi kalau apakah itu nama tadi dinyatakan oleh Pak Assep bahwa Pak Doktor Assep bahwa seorang dirjen punya otoritas yang terbatas nah kalau kemudian dirjen ini unsalvo menjalankan perintah atasannya nah sejauh mana level atasannya saya bisa meyakinkan levelnya ini sangat tinggi sangat tinggi Pak ya tapi yang pernah disebut selama ini dalam pernyataan-pernyataan dakwaan atau misalnya sudah pernah dipublikasi di media karena diperiksa KPK atau belum pernah tersentuh namanya oleh pemberitaan media mungkin belum pernah belum pernah Pak ya kalau di persidangan kita lihat dari awal proses itu dilakukan jabatan paling tinggi di dalam dakwaan itu ya menteri dan negeri karena mungkin secara konstruksi pengadam badan dan jasa mendagri merupakan pengguna anggaran yang kemudian dia bertanggung jawab untuk proyek-proyek yang nilainya sangat besar apalagi sampai ke hampir 6 triliun nah itu bicara juga pertanggung jawaban dan kemudian juga dalam proses IKTP ini kan bukan soal bukan proses yang tiba-tiba tersangka tapi proses dialektika kritik masyarakat BPK itu mengatakan ada problem dengan proyek ini tapi tetap menteri dalam negeri motot artinya memang kalau bicara soal itu dalam pandangan saya sejak awal pun menteri dalam negeri harus dimatih pertanggung jawaban kenapa kok bisa diteruskan proyeknya dalam persidangan pun juga dijelaskan ketika disaksi dipanggil ke dalam pengadilan misalnya dia menyampaikan misalnya ada dia pinjam uang dari pihak yang anina rogong begitu kan disampaikan di persidangan kemudian pinjaman tersebut apa urusannya bagaimana teknisnya tentu itu yang kemudian akan dibuka tapi menariknya menurut Pak Firman tadi tidak pernah disebut dalam berarti ketika dalam konteks ini nama yang belum pernah ada tentu ini bukan bicara pejabat sekelas menteri dalam negeri tetapi boleh jadi ada pelaku yang lebih tinggi menteri dan negeri ini yang kemudian akan jadi tantangan sebetulnya untuk Pak Novanto dan timnya sebetulnya ini informasi sesungguhnya atau bagaimana Pak ini Pak karena menarik sekali kalau di luar di luar ini program yang normal ini program yang normal atau situasional maksud saya sesuatu yang memang harus diburu jadi disengaja harus secepatnya selesai begitu Pak ya mungkin cepat anggarannya selesai keluar gitu sehingga sampai ada peningkatan anggalan yang demikian signifikan ini kalau tidak kekuatan yang sangat besar ya tidak mungkin maksudnya bagaimana kalau Kang Asim mencerna pernyataan Pak Firman ini jadi kan saya katakan kan dengan proyeknya siapa yang punya proyek yang sedang katakan dalam tanda petik menjelang berakhir juga menjelang pemilu juga nah biasa kan kalau dulu nyuri-nyurinya dari bank kan nah sekarang ada proyek kan nah ternyata proyek kertas jadi plastik gede loh milihnya harus terlaksana loh nah ini kalau dalam pewayangan ini bagaimana punak kawan ini melaksanakan dewa gitu kan eh cepat laksanakan ya gue takut sama si Semar ngomong Semar takut lagi sama siapa dewanya lebih tinggi sangat yang ngomong teori ya mungkin yang maksudnya kan dia tahu yang tahu kalau dia penasihat hukumnya ya 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 setiap nopat itu cerita dong sama penasihat hukumnya percuma punya klien yang menyebutkan tapi disitu ada ada bukti yang mengiringi tidak Pak kira-kira nanti ya ada menyebutkan tingkat setinggi misalnya tadi kan mendagri yang sering disampaikan dokumennya ada dokumennya ada itu juga setingkat menteri Pak dokumennya baik itu setingkat menteri bukan orangnya ya cukup besar ini maksudnya itu kan menyahitkan kita di lembaga yang plat merah yang bisa mendadikan lembaga itu kan kaitan dengan APBN nah kalau dia berani memainkan itu kan siapa yang bisa menguasai lembaga itu gitu kan nah cuman kita kan gak boleh nyebut nama kan jadi ada kementerian lain di luar kementerian dalam negeri kita lebih menarik lagi kan Agus ini dulu kan sebelum jadi ketua KPK kan pengadaan barang dan jasa Agus telah mengingatkan kan oleh Agus hati-hati ini bermasalah KPK pun sudah ada penyetetan kan mengingatkan tapi ini kenapa goal tapi goal tadi melibatkan eksekutif legislatif korporat tadi kan nah korporat ternyata di luar dugaan di samping yang swasta ada yang nah di swasta ada negeri ya nah negeri merah ternyata ya nah selama ini kan sejauh ini paling tidak dalam perbincangan ini mungkin kita telan dulu informasinya tapi kalau memang itu benar diungkap dan memang itu mengejutkan layak itu jadi jasih kolberto tidak ya itu sesuai dengan yang saya mampaikan di awal ketika Pak Novanto bisa menunjukkan bahwa master mainnya bukan dia ada pelaku utama yang kemudian memang mengendalikan betul-betul itu proyek ya menurut saya bisa diberikan jasih tersebut kalau betul-betul bisa diberikan ya itu yang kemudian walaupun dengan pertimbangan sebelumnya Pak Sengar saya rasa rumit mau dipriksa ini akan bicara soal pertimbangan yang subjektif begitu ya dari perspektif saya misalnya orang yang mengikuti proses karena tuh kalau bicara soal bantahan misalnya Andi Naragong pun juga tidak memberikan keterangan yang konsisten pada persidangannya Irma dan Sugiyarto dia bantah semua soal Son Novanto tapi begitu sampai di persidangan dia semua diceritakan kan tentu saja ini menjadi salah satu pertimbangan lain tetapi lagi-lagi tadi kata kuncinya kalau Pak Novanto dan timnya bisa menunjukkan pelaku utamanya mastermindnya siapa menurut saya di sisi tersebut masih mungkin diberikan tapi kalau itu tidak bisa ditunjukkan menurut saya juga tidak mungkin kita sebagai publik melihat layak diberikan Pak Firman jadi intinya yang akan disampaikan dibuka oleh Pak Sengar Novanto nanti bukan soal nama-nama bukan saja soal nama yang ikut menerima aliran dana IKTP Pak ya anggota DPR tapi nama yang ikut merancang juga jadi begini pilihan untuk menjadi JC dalam proyek yang sedemikian besar yang disampaikan Pak Sengar mega proyek semacam ini tentu bukan tidak berisiko jadi ini pertimbangan namun kemudian ada rasionalitas pada diri Pak Novanto yang kemudian tentu berdasarkan diskusi dengan tim PH yang mengambil jalan itu walaupun tentu pilihan sebagai JC ini bagian dari partifikasi warga negara yang tentu perlu mendapatkan apresiasi tapi saya pikir gini udah TGTB mati CG mati KB ya karena gini ya saya pikir kalau kalau ini tidak terungkap publik sebenarnya udah tau lah ini semua juga udah ngebaca supermena ini cuman kan gak berani setingkat ini akan dikemukakan kita berharap justru ketika Sieno Panto ini kan PERMA udah mengatur limitatif persyaratan JC 4.2009 4.2009 itu telah mengatur nah ketika dimunculkan Setiana Panto yang awalnya dulu kan menyangkal di pemeriksaan yang pertama Irma Sugiyato nama gak ada kemudian pemeriksaan awal juga gak ada tadi di awal pemeriksaan belum ada nah sekarang kan mengakui ternyata terbukalah semua saya kan termasuk harus dikabulkan JC-nya karena membuka orang katakanlah orang disebut ada pelaku lain juga modus operandinya permainannya jumlah uang malah melibatkan melibatkan partai-partai ini yang harusnya dibuka tadi Pak tadi Pak Firman sempat menyinggung wow apa kuning biru hijau tadi kalau tidak salah soal warna-warna itu fakta persidangan fakta persidangan ya saksi ketika kita dorong ya kan ini mengingatkan mengingatkan lagi Pak Firman menyinggung itu lagi apakah memang selama berkonsultasi dengan Pak Astiano Fanto sebelum sidang ya misalnya berkonsultasi dan berbicara panjang lebar apakah memang Pak Astiano Fanto mengetahui bahwa aliran dana korupsi kemudian IKTP ini juga mengalir ke partai-partai politik seperti yang pernah dimaksudkan dalam surat dakwaan Irman dan Sugiyarto jadi bukan bukan muncul dengan di dalam dakwaan Irman dan Sugiyarto juga sempat-sudah sempat muncul itu Pak itu memang mengakuti tidak Pak? sebenarnya proses hearing itu itu bisa menggambarkan ya interaksinya seperti apa dan sebagainya itu bisa dipotret nanti bisa saja itu diambil sebagai bukti tambahan yang kemudian bisa diperjelas oleh Pak seperti apa ya kan contoh tadi ketika anggota DPR dapat 300 kembalikan 200 100 kemana kan itu yang paling gampang hasil dan Fanto punya tatatan loh ada jatahnya yang merah yang kuning yang biru yang kelabu yang hitam putih dan sebagainya warna-warna pelangi misalkan kan segini loh datarnya yang tadi keharapkan ada di buku catatan si Boye tadi itu kan kalau misalnya partai-partai itu dibuka perannya partai loh bukan orangnya orang yang berpartai apa begitu bukan dalam pandangan saya yang perlu diminta pertanggung jawaban dalam IKTP itu bukan cuma sekedar person orang tapi juga korporasi ada pertanyaan lainnya misalnya nama partai apa itu disebut kok Demokrat terima sekian ratus miliar sekian miliar saya lupa persisnya Golkar terima sekian ratus miliar PDP terima sekian itu juga menurut saya diminta pertanggung jawaban karena konsentrasi dalam aspek pidana korupsi bukan cuma sekedar memberikan sanksi kepada pelaku orang tapi juga korporasi bisa diberikan yang kedua kita juga harus bicara soal asset recovery apakah betul uang tersebut mengaruh ke partai politik kalau betul dan bisa dibuktikan KPK penegak hukum punya kewajiban berupaya agar dirampas kembali uang-uang tersebut itu menurut saya menjadi konsentrasi yang kedua dengan konsekuensi partai politik itu dibubarkan mungkin tidak itu terungkap mungkin tidak itu terungkap karena korporasi itu badan hukum partai adalah badan hukum ketika badan hukum menerima uang korupsi kalimatnya jelas memang itu akan jadi perdebatan karena bicara soal undang-undang tunjian uang sudah clear posisinya badan hukum kemudian bukan badan hukum kun ketika dia kemudian digunakan sebagai korporasi yang terorganisir sebagai sarana melakukan korupsi itu bisa diproses secara hukum ujungnya beberapa barang bisa dilakukan tapi ada aturan lain misalnya di undang-undang partai politik lewat MK dan lain sebagainya itu menurut saya menjadi pertimbangan yang lain tetapi bicara soal bidana korupsi tidak person saja tapi ada lembaga di situ entah itu korporasi yang bergerak si swastanya maupun partai politik yang bisa dianggap sebagai korporasi pokoknya sepanjang wadah tersebut itu digunakan sebagai sarana ya sarana ya target antara tadi misalnya tanpa ada partai politik tidak mungkin terjadi misalnya tanpa ada partai politik tidak bisa kemudian tadi upaya-upaya mengambil harta negara itu bisa dilakukan menurut saya juga harus diminta pertanggung jawaban dengan resiko yang begitu besar Pak Sianofanto siap membuka kebenaran informasi itu ya kita berharap dugaan keterlibatan partai-partai kemudian partisipasi daripada aparat penegak hukum kan selama ini kan tentu pilihan untuk menjadi JC perlulah konsep perlindungan yang jelas dari penegak hukum tadi yang disampaikan Pak Sianof juga reward and punishment itu juga terukur sehingga ini bagian merupakan insentif masyarakat untuk mendukung sebuah proses penegakan hukum sebab tanpa dukungan partisipasi warga negara maka konsep JC ini bisa menjadi konsep yang bangkrut atau didukung sia-sia begitu ya kapan Pak Sianofanto jadwalkan untuk memberikan keterangan Pak di persidangan saya rasa gak terlalu lama baik kita nantikan benar-benar dibuka tidak oleh Pak Sianofanto jangan sampai kemudian ujung-ujungnya ya anti klimaks begitu Pak tidak seperti yang disampaikan Pak Firman malam ini terima kasih Pak Firman atas waktunya hadir di Prime News malam ini Mas Tama dan juga Kang Asep terima kasih atas ulasannya dan analisisnya Prime News akan segera kembali dengan informasi lainnya setelah jadwal berikut ini sub indo by broth3rmax